Probolinggo Jawa Timur punya lokasi wisata bawah laut yang sangat cantik, namanya Gili Ketapang. Untuk sampai di tujuan, pengunjung diantar dengan perahu motor dari pelabuhan mayangan kota Probolinggo. Kira-kira dibutuhkan waktu 30 menit berlayar. Hamparan pasir putih langsung menyambut pengunjung. Pantai yang landai serasa mengajak pengunjung untuk bermain dan berenang. Siapkan diri dengan peralatan snorkeling untuk nikmati keindahan bawah airnya. Eid, sebelum bersnorkeling, wajib dengarkan dulu arahan pemandu agar tak merusak terumbu karang. Terumbu karang dan anemon laut ini menjadi rumah tinggal bagi ribuan ikan karang beraneka rupa dan warna. Nemo atau Clown Fish salah satunya. Terdapat tiga titik snorkeling di sini. Hampir sama ekosistemnya, tapi dari ketiganya pasti akan menemukan ikan yang berbeda warna. Menyaksikan ikan langsung di habitatnya menjadi momen indah bagi para wisatawan. Waktu yang di spot pertama sih itu kan masih adaptasi, jadi masih gak seberapa gitu. Terus waktu yang di spot kedua itu yang ada animonya, dari sana ada animonya sama animon ya, rumahnya animo itu. Terus sempat pegang animonya bentar tadi, terus habis itu sempat foto kayak duduk juga. Terus habis itu sama turgetnya juga sempat ditunjukin ada ikan yang jalannya tegak gitu. Sudah jauh-jauh ke sini, sayang sekali pemandangan cantik ini jika tak diabadikan dengan kamera. Nah, sudah puas dengan bermain air, saatnya mengisi perut. Pengunjung yang membeli paket wisata seharga Rp85.000 per orang sekaligus mendapatkan makan siang. Jumlah itu sudah termasuk transportasi, sewa peralatan snorkeling, dan foto bawah laut. Demi kelesdarian bawah air dan pantainya, paket wisata Gili Ketapang dikelola oleh kelompok pemuda lokal. Agar karang-karang yang ada di Gili Ketapang ini dihentikan pertambangannya, dihentikan eksploitasinya. Sehingga dengan adanya obik wisata, ada zona-zona yang diamankan, ada zona-zona yang dilindungi, sehingga tidak ditambang lagi oleh kelompok pemuda. Snorkeling di Gili Ketapang sedang naik daun, di akhir pekan tak kurang dari seribu wisatawan berkunjung. Mofusunergi melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!